ini waktu zuhur para mitra bahagia kita masih dalam perjalanan berjalan maslinya zuhur tapi dibantu berawan mendung Seperti mau turun hujan Mudah-mudahan mbak Kehujanan di jalan Oke Sebentar lagi kita akan sampai Nih dari pinggir jalan sudah Nampak ubahnya Kita akan masuk Ini masjidnya Ada di Kantun Perum Bulung Wilayah Jawa Masjid Bayitul Ma'mur Terima kasih telah menonton! 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 Yang kedua, Al-Halku, ialah makhraj huruf yang terletak pada tenggorokan Yang ketiga, Al-Lisan, lidah, ialah makhraj huruf yang terletak pada lidah Yang keempat, Ash-Syafatayin, atau ada yang menyebut juga Ash-Syafatan, ialah makhraj huruf yang terletak pada dua bibir Dan yang kelima, Al-Khaisyum, ialah makhraj huruf yang terletak pada panggal hidung Kita bahas satu persatu lima makhraj tadi Yang pertama, Rongga Mulut, atau Al-Jawuf Dari Al-Jawfu, dari Rongga Mulut ini adalah tempat keluarnya huruf Mad Alif, Waw Sukun, dan Ya Sukun Kedua, Al-Halku, atau Tenggorokan Atau Tenggorokan Makhraj Tenggorokan terbagi tiga, yaitu Adenal-Halki Tenggorokan terdekat, posisinya yang paling atas ya Itu adalah tempat keluar huruf Kh dan Zain Kemudian, turun tengah Tenggorokan Atau Wastul-Halki Tempat keluarnya huruf H dan A'in Yang ketiga dari Tenggorokan ini adalah Tenggorokan terjauh Aqosul-Halki Atau Tenggorokan yang paling bawah Kalau kita lagi duduk atau berdiri Itu tempat keluar huruf Hamzah dan H Makhraj yang ketiga adalah Alisan Atau Lidah Dari Lidah ini menjadi 5 bagian Yang pertama adalah Pangkal Lidah atau Aqsalisan Pangkal Lidah dengan langit-langit di belakang Itu adalah tempat huruf Kof Dan di depan Makhraj Kof Itu adalah tempat keluar huruf Kof Kemudian, kita ke Tengah Lidah Atau Wastul-Lisan Tengah Lidah dengan langit-langit tengah Itu tempat keluar huruf Yashin dan Jim Kemudian, Lidah terdekat atau Adenal-Lisan Bertemu dengan langit-langit depan adalah Lam Di belakang Makhraj Lam ada Nun Di belakang huruf Nun dengan memasukkan punggung lidah Itu ada huruf Rok Kemudian, yang keempat dari Makhraj Lidah adalah Ujung Lidah atau Tarful-Lisan Tarful-Lisan atau ujung lidah dengan gusi 2 gigi seri atas Itu huruf To, Dal, dan Ta Kemudian, ujung lidah Dengan dinding 2 gigi seri atas Itu adalah huruf Sa, Dal, dan Do Kemudian, ujung lidah diantara 2 gigi seri adalah tempat huruf Sin, Zai, dan Sad Nah, yang terakhir dari lidah kita ini adalah dari 2 sisi lidah Atau Hal-Fatal-Lisan Dengan geraham atas Dengan menempelkan 2 sisi lidah kita Atau ada juga yang salah satu sisi dengan geraham atas itu adalah tempat keluar huruf Bon Makhraj yang keempat adalah As-Syafatan atau As-Syafatain Dua bibir Dengan merapatkan 2 bibir itu tempat keluar huruf Ba dan Mim Kemudian, kalau kita mengumpulkan atau memonyongkan 2 bibir kita Itu Wawu Jadi, Wawu dengan memonyongkan 2 bibir Baru kita ucapan Wawu Kemudian, menyentuhkan ujung 2 gigi seri atas Dengan bibir bawah Itu adalah makhrajnya huruf Fa Fa Jadi, yang kesulitan mengeluarkan huruf Fa Pegangin aja bibir atasnya Sentuhkan ujung 2 gigi serinya ke perut bibir bawah Fa, seperti itu ya Dan yang kelima atau yang terakhir dari Makhraj adalah rongga hidung Atau Al-Khishyum Yang keluar dari rongga hidung adalah huruf-huruf Gunnah Ya, huruf gunnah itu kalau dalam Amazing Tash Jadi, Tashdid salah Dalam Amazing Tashin Dibagi menjadi ada Nuntashdid, Mim Tashdid, Nunsukun, dan Tanwin Yang bertemu dengan Buyani Mawa, Silti, Sushi, Suka, Zawazaldo Di kota Java Kemudian, ada Mim Sukun yang bertemu dengan huruf Ba dan Mim Jadi, itu huruf gunnah yang keluar dari hidung Itu adalah pembahasan makhraj secara cepat Dan ini akan lebih mantap jika memang kita bertemu di kelas offline Kalau yang jauh dari Tashiti Di luar Bandung Ini bisa mencari guru-guru ya Guru-guru untuk bertalaki Kalau yang di Bandung Tashiti punya Kelompok Tashin yang free Di Masjid Darussalam Ya, ada Di shoot Masjid keberapa tuh Itu Free ada setiap bulannya dua kali Ya Untuk belajar Tashin Yang mau datang Boleh nanti DM di Instagram TCT Misalnya Siti Hajar Underscore Umuradua Ya Mengenal kembali nama-nama huruf hijaiyah Hamzah Ba Ta Sa Dim Ha Kh Dal Zal Ra Zai Sin Sin Sand Band Ta Dho Ayn Gheyn Fa Taf Kaf Lam Mim Nun Waw Ha Ya Alif Alif Lam Lam Alif Lam Alif Ini terdapat dalam buku Metode Amazing Ikro Jilid 1 Halaman 30 Yang ditulis oleh Ustaz Ambiya Abu Fatim Hald Alif Das Hald Jilid 1 Terima kasih telah menonton!